Nanti kita bahas masalah otak kanan, otak kiri, khusus di segmen khusus itu, di video khusus untuk masalah itu, karena kita ulik itulah, karena banyak juga pertanyaan saya masalah itu, oke lanjutin nih, sekarang kan Sarwandi ini sudah masuk di tahap mubalik, tapi berani-beraninya dia jadi mubalik ini, apa alasannya ini? apa alasan kenapa berani mubalik? atau adakah saya kan orang fakir ilmu dalam agama ini, apakah bagaimana menurutmu menjadimu balik itu? siapa sih yang bisa menjadimu balik? yang paling tahu adalah yang menjalani, kita bertanya langsung ke dia, oke Allah SWT berfirma Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf, cari tahu apa ayatnya, ya Allah SWT berfirman begini, begini bunyinya wa man ahsanu kaulam mimman da'a ilallah, pertanyaan ini adalah pertanyaan tidak jawabannya, kenapa bisa? karena Allah langsung jawab, dengan pertanyaan seperti seolah-olah, jadi Allah buat pertanyaan, dijawab sendiri lagi? iya, apa bunyinya, apa artinya? wa man ahsanu kaulam mimman da'a ilallah apakah ada suatu perkataan yang jauh lebih baik dibandingkan berda'wah, mengajak orang kepada Allah? jawabannya apa? tidak ada, berarti yang terbaik itu adalah mengajak orang kepada Allah, da'wah jadi, begini sebenarnya, da'wah itu sebenarnya bukan profesi profesi saya sebenarnya bukan da'wah semata tapi apapun profesi kita, kita wajib berda'wah begitu, berarti saya juga bisa berda'wah nih? contoh, contoh seperti ini, ini bagian da'wah nih, ini meninggalkan legasi semua warisan, coba bayangkan betapa banyak orang terinspirasi supaya orang menjalankan satu sunnah Rasulullah, yaitu berda'wah oh begitu? oh, iya, iya hanya kan dengan cara yang berbeda-beda tapi harus saya kira, menurut saya ini orang awam nih saya mewakili awam nurse silahkan jadi, nanti orang bisa berda'wah nih, kalau sudah bisa bahasa Arab ah, begini nih dan kedua bisa bahasa, eh, hafal hadis satu B, iya, dan ada hafal firman satu, lumayan lah begini, kita harus tahu banyak orang yang salah arti tentang da'wah da'wah itu berbeda dengan mengajar karena da'wah itu mengajak, bukan mengajar oh, da'wah itu mengajak? betul, bukan mengajar kalau mengajar? tugasnya ulama jadi ada da'i, ada ulama apa lagi nama istilahnya, kalau kita berkumpul itu belajar lagi? itu nama halako kan? iya, bingung halako taklim taklim, iya, betul saya ulangi, teman-teman anda contoh nih, ada suara muadzin suara muadzin ini cuma punya kemampuan da'wah lewat suara dalam artian kemerduan suaranya dia memanggil untuk khutbah Jumat dipanggil untuk sholat Jumat nah, coba bayangkan apakah dia pula yang berkhutbah? tidak ada tugasnya masing-masing apakah memang di jaman Rasulullah dulu? kayaknya Ramadhan iya, betul Rasulullah dulu banyak yang berdakwa tapi ilmu agamanya itu belum seberapa? belum seberapa contoh, Abu Bakar Rasul Dik rodi Allah beliau sebagai ashab ikuna awalun sebagai sahabat yang mendapatkan hidayah pertama ya, sahabat-sahabat yang pertama yang masuk ke dalam Islam ya Al-Quran kan turun secara beransur-ansur tidak langsung dulu ya 23 tahun itu beransur-ansur kan? tidak langsung 30 juz ayat yang pertama turun itu 5 ayat pertama dalam surah Al-Alam disuruh dulu belajar tapi tidak langsung semua kan baru 5 ayat setelah itu turun surah Al-Mudathir 5 ayat pertama disuruh apa? bangkit Rasulullah diminta untuk bangkit dari tempat tidur ketika bergumul dengan selimutnya supaya berdakwa dan saat itu apa yang terjadi? Abu Bakar Al-Siddiq ketika juga menerima Islam harus berdakwa masuk Islam hari itu besoknya 9 orang beliau ajak masuk Islam apakah Al-Quran sudah sempurna hari itu? belum oh berarti mengajak dakwa ini belum tentu di atas mimbar yes that's it that's it jadi begini kan orang Mubalik itu nanti di atas mimbar hari Jumat itu penceramah guys apa bedanya nih? nah ini di clearkan ini kita bahas ada Mubalik ada penceramah Mubalik itu identik dengan penceramah Mubalik artinya kan penyampai apa bedanya dengan penceramah? saya ulangi ya penceramah atau Mubalik penyampai artinya kalau ulama atau ustad berarti guru oh iya iya paham sampai sini ya tidak semua Mubalik bisa menjadi ulama oh iya iya betul tapi ulama sudah pasti sudah pasti bisa menjadi Mubalik Mubalik paham sampai sini ya contoh muazzin belum tentu bisa khutbah iya tapi kalau orang yang khutbah yang khotip pasti bisa juga adang jadi sebenarnya kita bagi-bagi tugas seperti juga dalam sebuah wira usaha ya bisnis ada memang tugasnya marketing yang pergi cari customer beranggul masuk ke dalam sebuah toko ya ini kemana? ke kampung merdeka ya begitu betul sekali jadi marketing itu tugasnya mengajak orang memperkenalkan membranding selling produk kita membranding kita punya usaha kampung merdeka akhirnya orang berbunuh-bunuh datang atau belanja online nah itulah tugasnya siapa ada bagian di dalam yang follow up bukan lagi marketing market ya yang menjadi market begitu oh jadi kalau seperti penceramanya ini mengajak dulu mengajak guys jadi belum tapi Mubalik begini contoh-contoh contoh ini jamaat tablik lah ya itu yang mau saya bilang dia ini kan apa lagi keliling-keliling keliling betul kurus istilahnya jadi saya begini tidak boleh kita menganggap bahwa jamaat tablik itu salah kita tidak boleh merasa kita yang paling benar setiap kelompok itu punya kelebihan tapi juga punya kekurangan hanya kenapa kita harus fokus dengan kekurangan orang lain coba bayangkan kalau pasangan anda hanya anda menerima kelebihannya anda akan pasti kecewa pada saat menemukan kekurangannya justru kita butuh kelebihan pasangan kita dan kita punya kurang ditutupi oleh kelebihannya dan kita juga butuh kekurangan pasangan kita untuk tutupi kita tutupi dengan kelebihan kita maka kehidupan jadi sempurna jadi kembali dulu tadi jadi pencerama intinya adalah orang yang penyampai iya bali gul'an ini walau ayah sampai kalendariku walaupun satu ayah apa kategorinya kalau yang di masjid yang mana itu yang misalnya yang cerama tarawih ya cerama tarawih ah begini jadi yang penting memenuhi rukun untuk menjadi khotib sah apa rukunnya rukunnya contoh dia memulai dengan bersyukur dulu baru dia bersalat Allah kan ada tips-tipsnya juga banyak teknik-teknik saya sudah ikut lima kali pelatihan public speaking baik itu untuk dakwah maupun juga yang umum jadi motivator nah jadi pertanyaannya ini apa-apa nah ada lagi rukun terakhir banyak orang lupa nih apa itu dia lupa membaca satu ayat untuk mengajak orang bertakwa makanya dasar itu bahaya itu oh harus ada satu ayat karena ada biasa mencara tarawih sampai tidak ada ayat yang bahasa Arab cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cerita saja sana sini tapi kalau di tarawih harus ada ayat juga ya balik kalau anju walaupun kotong kue 70 menit wah lama itu 70 menit nah itu kajian guys jadi begini oh beda lagi tugasnya kajian atau tadi itu kan biasanya durasinya di atas 40 menit itu memang orang-orang yang memang membahas kitab kitab itu kan butuh ditarjih dikaji sangat dalam dan itu orang yang punya memang pemahaman yang kuat dan dia punya hafalnya yang banyak dan itu syaratnya kalau jadi ulama memang harus hafal Quran dulu wah betul saya bukan ulama guys begitu saya saya bukan ulama bukan ulama saya baru oh mubalik nyubi nyubi ya betul oke jadi ya ngomong-ngomong ini Sarwandi ini sudah sampai tahun 5 tahun ke depan sudah ada schedule nyaman Tuhan di setiap masjid taruh ya alhamdulillah jadi tidak bisa masuk lagi orang di saya sebenarnya gini bisa jadi gini sebenarnya Iskandar jadi saya kenapa memilih dunia public speaking atau dunia motivator itu saya bisa bawakan bukan hanya sekedar di panggung tapi juga di bimbar karena bagi saya bahwa kita tidak hanya sekedar untuk menemui orang-orang secara umum tetapi kita harus mengajak orang kepada Allah makanya kenapa saya memilih untuk jadi mubalik alhamdulillah kemarin ikut pelatihan saya disesatkan oleh salah satu sahabat saya beliau juara satu disesatkan ke jalan yang benar betul saya belum selesai tapi sudah saya tahu oh Iskandar Cita pasti bisa menebak jadi salah satu sahabat saya itu insya Allah kalau ada waktu beliau juara karena beliau ini seorang mubalik dan beliau ini alhamdulillah menyesatkan saya dalam kejalan yang benar saya diikutkan lomba ini ikut pelatihan supaya tahu pola-polanya alhamdulillah saya ikut ikut itu selama tiga hari dua malam alhamdulillah ada juga lombanya juara satu begitu dia juara satu saya juara satu alhamdulillah itu di di P4D masjid al-markas jadi saya sekarang di masjid al-markas sebagai kumpulan mubalik-mubalik saya mewakil dari kalangan muda yang milenial jadi cara saya membawakan di depan anak-anak muda itu memang cara milenial ada trainingnya memang ya istilahnya nih kayak anak kisah ada itu imam masjid di Mekah Al-Mushyri siapa itu dia ditanya kan dia penyanyi itu dia vokalis minta temannya wih bagusnya suara kamu seandainya kau bisa jadi imam masjid siapa Al-Mushyri siapa Al-Mushyri ah itu dia beli itu memang penyanyi nasi dia penyanyi-nyanyi dulu dia penyanyi-nyanyi dulu bukan dulu nyanyi-nyanyi dulu dia menyanyi-nyanyi nyanyi memang sampai sekarang ada lagunya tapi tanpa tanpa alat musik tapi bilang sayangnya ya sayangnya kayak mungkin begitu sayangnya bicara-bicara public speaking terus gimana nih kalau seperti apalagi jadi Muballi ya itu dia makanya pertanyaannya dulu ini apakah memang ada dasar dari santrinya nah itu dia saya lulusan pesantren pesantren mana kilat saya lebih lahir jadi mau balik ini saya dari pesantren bro burni didik di Pondok Madinah jadi sebenarnya bukan juga sih saya memang nyantri tetapi di tempat kajian jadi kan kita tahu bahwa Islam ini kan banyak sekali warnanya kan iya betul banyak halakoh banyak bulan jadi saya tidak mengatakan bahwa ini yang baik ini yang tidak baik semuanya bagus justru waktu SMA itu disitulah saya dapat hidayah saya masuk saya boleh sebut sama kelompok-kelompoknya saya pernah masuk di wahda Islamia lalu saya masuk salafi nah ini saya lama 3 tahun kajian disitulah saya banyak menghafal Quran sampai hadis banyak disitulah akhirnya saya mulai latihan untuk dakwah di depan rumah ada masjid Alhamdulillah saya hidupkan mushollah masjid di depan rumah ya mushollah sih karena agak kecil saya hidupkan disitu saya latihan bahkan pernah itu selama 1 bulan pun tarawih saya yang selalu jadi imam plus kalau gak ada cerama saya biasa ngisi tapi gak setiap hari juga hanya ketika contoh ada kan biasa saya tukar tukar sama ayah ayah saya terus juga ada juga dari jemaah lain pintar cerama jadi mungkin sekitar hampir 10 kali saya ngisi nah ini dia misalnya banyak orang kan latihan ya latihan kesungguhan juga perlu karena banyak orang juga sukses di bidangnya bukan sebenarnya tergantung dari mana dia sekolah sebelumnya contohnya saya kan dari pesantren tapi saya gak mampu saya pernah cerama waktu masih SMA saya cerama saya tahu itu tapi karena memang tidak terlalu putur saya tidak apalagi memang tidak ada kemampuan di bidang itu makanya saya semoga latihan dari sini saya kembali bisa mampu berbicara lagi baik karena memang tujuan akhir saya kesitu saya mau berwirausaha tidak lain adalah memang mencontohi rasulullah apalagi spirit agama memang spirit agama tidak lain daripada itu iya karena kita gak mungkin mengolong umat dengan daun karena presiden mati kita ini pasti selesai saya ingin mati dalam kondisi kaya raya karena beda matinya orang miskin sama orang kaya betul beda dalam tandat kutip karena kalau kita kaya bisa membangun masjid bisa santren rumah Tafis banyak bisa kita lakukan tapi kalau dalam kurung jangan miskin terlalu kasar kere dalam kurung kere kita susah begitu artinya yang bisa kita memang memberikan apapun itu yang ada hanya di tubuh kita yang ada pun di situ tapi adakan lebih banyak kita menjadi banyak uang beda memang artinya beda lah nah itu dijelaskan sama dari bukunya ini gak apa-apa kere tapi kreatif kere tapi produktif betul sekali that's better nah kalau mau bahwa pasang sale itu untuk motivasinya itu ada di buku-bukunya Sarwandi nih ini semua apa miracle of you sama 5 puji kemanusia tapi saya belum selesai tadi tuh soal saya belum berhenti bahwa di salafi saya mentok saya awalnya merasa paling bangga bahwa saya ini yang terbaik itu yang bahaya itu ya betul kuliah akhirnya saya buka hati membuka diri untuk belajar di tempat lain saya masuk di teman-teman di kami terus di HTI saya diskusi banyak saya buka diri sampai akhirnya ayah saya masuk jamaah tablik saya pun masuk jamaah tablik bukan berarti saya ini saya merasakan bahwa ih ternyata bagus hanya cerita-cerita dari luar gitu dimana tidak bagus bilang sesat itu saya bilang astagfirullah ini kalau tidak pernah lihat langsung jadi saling menceritakan tidak ada yang bebeknya begitu nih kalau orang baru belajar kalau orang baru belajar itu terkadang kita biasa menilai orang lain itu lebih geranda di bawah kita tapi ketika anda semakin belajar semakin bijaksana semakin bijaksana dan terakhir saya pun masuk di ikhwanil muslimin di paks yang partainya tadi itu yang akhirnya tidak menang tapi ingat saya tidak sekedar jadi membalik seperti membalik pada umumnya kita harus punya ciri khas ada pesan dari salah seorang stand up comedian di Indonesia dia mengatakan begini bahwa sedikit lebih beda itu jauh lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik betul artinya harus ada ciri khas saya setiap cerama itu kan punya ciri khas sebagai magician saya tidak pernah melepaskan karakter magic fighter itu di kehidupan saya sehari-hari jadi apa lagi namanya jadi biar cerama saya mau sulap tetapi itu ada itu bagian dari salah satu public speaking yang saya ikuti di seluruh buah pelatihan dakwah itu mengatakan bahwa kita harus punya analogi analogi itu perumpamaan sehingga warga atau jamaah itu tertarik tertarik ya gampang menyerap karena begini storytelling bagus tapi ternyata ada yang lebih mampu membuat pikiran alam bawah sadar seseorang atau jamaah itu lebih mudah masuk dibandingkan storytelling apalagi kalau digabungkan sudah storytelling plus pakai analogi perumpamaan nah perumpamannya seperti ini nah ini kan makanya tadi dia bilang dia karirnya adalah motivator magician sama balik sama balik menulis menulis saya mau humor tidak pernah berhasil makanya saya nge-youtube saja supaya saya share di situ saya juga youtuber silahkan subscribe channelnya ini ada link di deskripsi oke ini anda lihat uang koin ini segmen terakhir ya soalnya ini sudah berapa menit baru-baru lanjut segmen kiri anda perhatikan ini koin berapa 200 dan 500 saya tidak bohong karena teping ini lagi puas ini 200 dan 500 jadi sebuah kisah bahwa orang yang menyembungkan dirinya dia akan ditenggelamkan oleh Allah seperti peraun dengan bangga dengan tahtanya korun bangga dengan hartanya dia lupa untuk bersedekah dia lupa untuk kepada amal dia lupa kembalikan kepada Allah makanya ditenggelamkan makanya terjadi likuifaksi hati-hati ditenggelamkan maka kita tidak boleh bangga bahwa kita ini emas jauh lebih baik dibandingkan pera maka apa yang terjadi anda perhatikan ini 500 ini 200 watch carefully jangan berkedip jangan berkedip lebih dekat lebih dekat sini 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 maju kamera ada dua kamera fokus ke sini oke jangan berkedip fokus fokus sudah lihat baik-baik ya saya lihat baik-baik oke dan uang 500 yang emas itu hilang wah tenggelam tenggelam ditenggelamkan ketika kita sombong wah wah hei dia tinggal ini ini nih 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 tadi itu ada 500 nih ini nih 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 wah bisa ini karena ini ada kesombongan tak kabur menganggap diri paling benar menganggap diri paling hebat hati-hati ini ketika saya bawakan di salah satu masjid dekat rumah ini pertama kali saya bawakan sebenarnya di masjid ini kedua kalinya disini sebenarnya pertama kali juga khusus di depan kamera kan yang di youtube kan ayo nanti kasih slow motion caranya-cara caranya oke lanjut silahkan jadi apa artinya bahwa kita tak boleh takabur kita tak boleh menganggap enteng dan inilah makna bahwa ketika ada analogi itu lebih gampang diserap oleh contoh anda pasti anda lebih kayak ada ketertarikan tersendiri dibandingkan eh praktik dibandingkan ketika cuma sekedar ngomong kayak dari awal sampai sekarang dari tadi tuh tapi ketika saya pakai analogi itu kayak lebih oh iya ya betul ternyata artinya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa yang bertakwa itu adalah orang yang tidak sembuh dia tawa adu selesai guys oke pesan pesan terakhir biasanya koceram begitu apa pesan untuk teman-teman ini yang ingin juga berkarir seperti jadi penjual ludah jadi penjual ludah yang berkah kan ini sudah clear semua yang mau berkarir berprofesi sebagai penjual ludah yang berkah apa ini sarannya ini karena masih banyak juga orang yang mau seperti anda ini karena beda-beda ada orang yang memang punya semangat berbisnis ada memang orang yang mau berkarir sebagai CEO ada orang yang memang mau hobi untuk public speaking apa ini sarannya oke ya 3 menitnya jadi pesan saya buat teman-teman semua apapun profesi anda kita harus membawa agama dan kehidupan sekitar sehari-hari kita tetap harus punya emban amanah ini karena amanah kita ini adalah berdakwah jangan biarkan ketika kita meninggalkan dakwah maka apa yang terjadi kita gampang diutang hati ya siapa lagi yang menasihati maka penting sekali kita akan merugi ketika kita tidak saling menasihati sebagaimana firman Allah wal-asur demi waktu Allah bersumpah atas nama waktu kita semua dalam keadaan apa merugi semua kecuali 4 apa itu syaratnya bukan hanya sekedar beriman dan beramal soleh ternyata ada syarat ketiga dan keempat dalam surah al-asur itu apa itu kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran nah kesabaran itu para motivator memberikan kesabaran membagikan semangat kalau al-haq itu para ulama para ustad para muali jadi makanya kenapa saya menjelangkan 4 syarat ini saya cuma mau mendapatkan ridha Allah saya mau mendapatkan keberuntungan dari Allah terlepas dari apapun kata orang karena pasti ada kata orang yang alhamdulillah semakin begitu pasti selalu semakin tinggi kita pasti ada semakin banyak haters bukan semakin tinggi pohon kencang angin sekarang semakin tinggi pohon semakin banyak haters betul jadi apa yang anda bawakan dalam profesi anda ditentukan dari seberapa anda membawa manfaat buat sesama khairun nas anfa'u linnas semoga apa berkah jadi empat syarat ini harus dipenuhi jangan cuma sekedar beriman beramal soleh tetapi lupa yang syarat ketiga dan keempat karena kita akan tetap merugi ketika kita tidak kita harus saling menasihati dalam kesabaran kebenaran dan kesabaran kesabaran ini tugasnya para motivator membangkitkan semangat membuat orang tetap sabar dan menjalani hidup sedangkan sedangkan ini apa ya hakko itu para ulama para usaha para balik jadi saya kenapa berusaha untuk menjalani keempat syarat ini saya cuma mau mendapatkan berkahnya karena berkah itu singkatan berkah bekerja karena Allah berkah berhasil karena Allah jadi itu pesannya untuk yang mau berkah seperti anda ini itu semua harus karena Allah harus karena ketika niat kita hidup tidak akan pernah lalu ini pandai sekali mengotak hati oke cukup sampai dulu eh sampai dulu cukup sampai disini video kali ini kita lanjut di video selanjutnya adalah mengenai rezeki otak kiri otak kiri oke sampai ketemu di video selanjutnya dadah oh iya saya tarik dulu jangan lupa subscribe apalagi youtube channel silahkan di subscribe dulu saya mempromosikan saya sudah terbiasa dalam apalagi pergaulanku itu harus memberi dulu baru menerima jadi saya selalu beranggap silahkan subscribe channelnya saya Rwandi ada link deskripsi dan silahkan subscribe channel ini sekarang juga sekarang saya buntar saya boleh tukar youtube ayo 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 silahkan nyalakan loncengnya nantikan di video selanjutnya dadah bye